Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Koleh KN Ini apa kabarnya Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun Amin Pada video kesempatan kali ini Saya berada di wilayah Pringsurat Tepatnya di daerah Gunung Kekep Dimana daerah ini adalah Salah satu sentra pembuatan bata pres Dan ini terlihat banyak sekali Tenda-tenda tempat tunggu pembakaran bata Tapi untuk waktu ini Sangat sulit untuk mencari bata merah Yang kualitasnya bagus Karena ini musim penghujan Jadi untuk proses pembuatannya itu sedikit terhambat Karena cuaca musim penghujan Karena proses untuk pengeringannya sendiri untuk memakan waktu lumayan lama Kita akan keliling di Wilayah ini Tadi saya sudah putar-puter Belum dapat Sekarang kita akan menuju ke Desa Atau dusun Senobayan Yaitu kita menuju ke arah sana Nanti turun terus Melewati Kebun tebu Seperti apa Perjalanannya Ikuti terus Video ini Sampai kita Menemukan Batu Batanya Bismillah Kita perjalanan Putar-puter Cari Harga merah Suasana Perkebunan tebu Dimiliki PT Kalau tidak salah Rata-rata Ini Belum matang Batu Batanya Yang dari sini Kalau yang ke kanan ini menuju ke arah pulang Kalau pas muatan, bareng hujan lewat sini jalannya lumayan licin Saya seringkali lewat sini pas jalannya licin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 menonton Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Kita sudah sampai di Busung Senobayan, yang mana ini juga merupakan sentra pembuatan bata merah. Ini ada pengerasin dari kayu, mantap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba kita akan lurus. Jalannya sangat sempit. Kita akan parkir di sini dulu. Di sini juga tidak ada. Kita akan cari-cari lagi, muter-muter lagi. Demikian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.